Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung Galeri Kampung Desa Pada video kali ini kita akan melihat-lihat kebun pisang alias kebun gedang Di era sekarang sedang ngetrend-ngetrendnya yang namanya gedang lapender Nggak bu, leres gedang lapender ya Entah kenapa bapak ini pray atau berhenti untuk menggalakkan pisang lapender Akhirnya kebun ini yang berada di pinggir kali ini ditanami pisang jowo Seperti pisang emas, pisang rojo, pisang kepok dan lain sebagainya Ataukah mungkin pisang lapender itu buahnya hanya setemporer atau sesaat juga tidak tahu Seperti pisang ini gedang-gedang, ini gedang-gedang, ini gedang-gedang susu Ini gedang-gedang susu, tapi di belah ini seperti yang buresan Ini jati, ini tipe-tipe jati pak Ini tipe-tipe jati pak Seperti pisang ini gedang-gedang itu bisa buresan itu mergok Mekarewayah Padangbulan Itu juga, ini juga Pendisi ini tidak bergantung, campur-campur ini Jadi campur-campur ini Tapi cara ditandung itu hasilnya saya pundi, lapender kali Ini juga rojo-rojo yang saya, susu, gini pak Pak cek sedoh ya pak Rojo ini Merlin juga saya Yang mau di sini, saya bergantung itu sampai awam ini Tapi pendu itu ada yang bergurit, ada yang bergurit Jadi apa yang bergurit Jadi daerah lera itu roto-roto tidak bergurit di gedang yang pendu Apa pendu? Pendu itu, tembri itu pendu Tidak ada yang bergurit Tapi kalau di sini kota itu, kota itu jelas pasang kota itu pendu itu kan kuat Lelar Kalau di sini video youtube, di sini video-video, di sini lihat yang nantur gedang pendu ini Jareknya nantur kaya, widaan juta oleh truk Tapi kalau di sini itu agak-agak percaya Kalau di sini terus bergurit Kalau di sini, kalau di sini pindu itu terus mati Tapi kalau di sini ada yang bergurit Kalau di sini ada yang bergurit Kalau di sini 10 juta Kalau di sini ada yang bergurit Kalau di sini saya rasa gampang percaya Mendingan ditanduri apa Sekiranya cocok, gantuk, matuk Ini wanya jatih Jatih teruang ekonomi lemah Sekiranya harap-harap manganya lesu Jatih ini pun tinggalnya jatih ini kalau potong Ageng, kalau potong lagi Tinggalnya ini, terus kalau rombak Itu yang tinggal di sini Tapi kalau di sini ada yang bergurit Jadi ini sudah muntah ini Jadi itu ada yang bergurit Di sini, saya akan mengatakan Yang ini dalamnya sebelah pun Jadi di sini ada yang bergurit Oh, tidak di luar Tapi itu di sini ada yang bergurit Oh, ini ada yang bergurit Ini ada yang bergurit Yang bergurit Di sini ada yang bergurit ternyata orang kaya utawa orang alahni tanaman yang sudah ada sejak dulu kalah suatu misal maksudnya begini kalau di sekarang itu ada pembibitan modern pisang ini pisang itu pisang gandul pisang mantuk-mantuk dan lain sebagainya kita jangan langsung terbawa percaya apalagi bila mana ada produk baru biasanya didukung dengan video atau konten walaupun kita hanya menanam pisang pisang seperti ini ya ini pisang emas ya barlin ke ilat jawa ngareni Berlin ilat Indonesia ngareni emas nih nih gedang singgeng ngombe obat ngomge walaupun pisangnya seperti itu langit ini bakulnya tiangpunti Oh ngadiluhur orang-orang jeneng kan kendala Oh sampel kapundut ngomong gila kulau piambangnya namun ganggih wongkul piambangnya tiang sengkan asli ponorogo tobu ingin ala jain aku semerap begin nanti bakul jamu bakul jamu dekan nah konco-konco sampai mana tadi ya Oh sampai gedang bila mana kita memilih bibit gedang di desa itu usahakan gedang atau pisang raja pisang raja itu ada yang menamakan gedang susu kalau orang Jawa ponorogo menamakan gedang rojo ketan seperti itu unda kelihatan ya terus ada lagi pisang rojo temen itu mahal pisang kepok atau gedang bung itu juga mahal nah pisang seperti ini namanya pisang rojo temen orang Bojonegoro mengatakan pisang susu Nah kalau pisang yang sedang diiklankan di konten video orang menanam baru dua kali panen bisa beli ini beli itu hapisang seperti ini pisang oponik wawu lapender lapendes itu yang baunya wangi belum lama ini di kampung pedesaan dihebohkan dengan adanya pembibitan pisang semacam itu tapi ternyata setelah pisang ini panen dua tiga kali pohonnya banyak yang mati akhirnya cuntel nah kalau pisang ini nah yang saya maksud pisang susu gedang susu ini kalau orang ponorogo ini menamakan gedang rojo ketan setiang mereka ngwastani gedang susu lanjut dengan dalamnya putih bu es ini tuh omriku mawan itu jadi sekaligus kita mengamati bagaimanakah cara ngimbu pisang atau ngimbu gedang setelah pisang ini kita tebang sampai di tanah maka kita preteli sisirnya persisir nah seperti itu kalau sudah bisa kita persingkat kita kasih karbit ada yang memakai daun sengon ada yang memakai karbit tetapi bila mana kita memakai karbit memang dua kali empat puluh jam apa dua kali dua puluh empat jam bisa berwarna kuning mateng tapi pisangnya tetap masih atos atau keras standarnya pisang seperti ini mateng normal kurang lebih lima atau enam hari itu bisa mateng sempurna tiga hari Pak tiga hari Pak tiga hari Pak tiga hari sepatnya ini lima hari keluasan Pak Oh ngoten gigih terus pisang ini bisa dikatakan pisang kelas papan atas biasanya untuk acara lamaran manten untuk acara kenduri di bawah pisang raja kedudukannya ya cuman kalau raja temen itu untuk pisang-pisang ritual tapi kalau ini adalah rojo ketan semoga konten video kali ini bermanfaat berguna bagi anda-anda semua pecinta nuansa desa dan pedesaan terima kasih Ojo Lali di di subscribe di jempol semoga yang subscribe baik-baik selalu murah rezeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati